Intro Hari ini akan kami perkenalkan para seniman yang dijuluki Great Outlaws dari Timur Di antaranya Huo Kang, Xia Yang, dan Xiao Qin Ketiga seniman yang pernah berguru dengan Li Zhongshen mendapat ilmu seni Setelah berguru atau mendapat ilmu seni dari Li Zhongshen Berkat upaya keras masing-masing kini semuanya telah menjadi seniman yang sukses Dapat dirasakan hal yang sangat penting sekali mendapat ilmu dari guru Mempelajari dan mengeksplorasi lukisan di masa tersebut Mereka juga mampu beradaptasi mengupayakan karya seninya untuk ditampilkan Mari kita lihat seniman Huo Kang yang berguru dengan Li Zhongshen belajar seni modern Kunci utama pada tahun 1964 aktif dalam forum seni internasional dari Taiwan hingga ke Italia Bisa kita bayangkan ia menjelajahi karir romansa seni yang penuh tantangan berjalan selama 50 tahun Mari kita mulai dengan karya seni lukisan dari Huo Kang Yang berawal dari lukisan realistis kemudian berubah menjadi abstraksi geometris Kealihannya yang belum muncul selama 50 tahun berjalan Terutama untuk beberapa sketsa utama pada lukisannya Namun setelah ia berangkat ke Italia Gaya lukisannya berubah menjadi abstraksi geometris Komposisi abstrak pada lukisan yang memperlihatkan elemen dengan jelas Ada garis pendek atau titik bulat Di antara garis dan titik pada gambar Terdapat kerdipan pantulan yang bergerak lincah Dikarenakan kepribadian dia yang benar lincah juga terpancar dalam lukisannya Berikutnya adalah seniman Xiaoqin Satu ringkasan kalimat yang mengukapkan keunikan pada dirinya Yakni pengembunan meditasi timur, sentau Seniman ini adalah salah satu di antara 8th grade outlaws Yang paling awal berekspansi di negara barat dan belajar seni Meniti kehidupan kalir seni di dunia timur dan barat Walaupun Xiaoqin bermula dengan lingkungan budaya barat pada era tahun 60-an Kemudian mulai bereksplorasi dengan semangat masyarakat timur Dalam ajaran Taoism Ukiran lukisan dari Xiaoqin yang cukup sederhana Namun sangat bernilai berharga untuk diamati Yang ingin disampaikannya hal yang belum diketahui Atau sebuah misteri Akan tetapi dipenuhi dengan kekuatan implisit yang luar biasa Karya yang memiliki kekuatan tarik Yang di koleksi oleh Taipei Fine Art Museum Menampilkan kekuatan alam semesta Pada bagian tengah masih ada gambar matahari Yang memiliki kekuatan daya tarik Seniman lainnya Xia Yang yang penuh dengan lukisan tentang kehidupan pahit Ditandai dengan figur Mau Mau Ren Karya uniknya ditampilkan antara serius dan permainan Karya seni dibuatnya biasanya mengkisahkan kehidupan orang lain maupun diri sendiri Tanpa disengaja, lukisan Xia Yang mengadopsi religi masyarakat, mitos, dan legenda Ia membuat getaran garis pada sosok manusia di dalam lukisannya Karya Xia Yang yang menjadi koleksi Taipei Fine Art Museum Bertajuk Opening of an Exhibition Dalam lukisan tersebut terdapat beberapa Mau Mau Ren yang sibuk dengan aktivitasnya Di bagian sekitar ditampilkan secara geometris Inilah ketiga seniman menggunakan bahasa visual Dengan mengekspresi seni kontemporer mereka Yang memiliki kekuatan dan keunikan karya masing-masing Terima kasih telah menonton!